selamat datang di kelas tutorial memasak nuggets hari ini kebetulan di rumah ada chicken nuggets jadi kita akan masak 7 nuggets guys sesuai dengan jumlah game yang diperlukan Timberwolf untuk mengalahkan Denver Nuggets kita cemplungin dulu ya guys ya 1 kan udah ada tuh minyaknya 2 3 4 ketauan gak pernah masak nih 5 6 udah meledak-meledak ya 7 oke kita sudah mulai mana ini centongnya bentar guys ya kita oke harus hati-hati guys ini gimmicknya berbahaya dikit 7 nuggets tadinya pengen 20 sih guys cuma kebanyakan kayak 20 nanti saya gak ada yang makan 20 itu adalah besarnya leadnya nuggets hari ini yang mereka choke jadi ya kadang kita sambil menunggu ini nuggetsnya mateng 7 7 emm nuggets hehehe ada ibu produser di belakang lagi mencoba oh di kata ibu produser apinya boleh dinyalain bentar 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 oke kita ketauan gak pernah masak apa guys ya ini no cut no cut ini ya jadi emm ya apaan nugget ini salah satu tim terbaik loh yang mainnya di home courtnya mereka tapi hari ini mereka malah kehilangan lead 20 point jadi ini scriptnya ada disini ketahuan dikit ya scriptnya tapi hehehe saya baca aja dari scriptnya jatoh-jatoh emm tapi hari ini mereka gak harus di home court ya sih dan mereka kalah emm 98 90 ini agak felt ya gimmicknya ya tapi dinikmatin aja guys ya gimmicknya ya emm ya tapi itu kenapa nuggets hari ini layak digoreng guys mereka up 32 loh abis itu dibantai 40 point lebih di game ke enam abis itu hari ini mereka cok 20 point dan kena comeback emm makanya gua gak bingung juga sih tadi Mike Malone pas lagi press conference marah-marah dia bete banget dan nih nuggetsnya udah mulai menyala nih guys warnanya udah mulai emas-emas gini dan ini ya seperti menyala abangku Rudy gobir dia tuh tadi yang bikin pemainnya nuggets kena mental dikasih fade away guys fade away satu kaki kali ya untuk beat the chocolate buzzer tadi itu dia depannya Nicola Jokic loh ngelakuin itu dan ya guys kita apinya kecil aja guys apinya kecil aja oh sorry sebelum gua lupa gua bilang itu paling the best shot baru di gobir in his career guys dan kalo masak nuggets ini emang agak lama guys ya karena beku nih beku guys seperti offensive nuggets tadi yang beku di babak kedua gila Jamal Murray tadi sih di shutdown up sama Edmund sih di babak kedua dan nah guys cuma total 37 poin guys di babak kedua sedangkan kalo gak salah tadi si Minnesota itu di 20 di 20 berapa ya 22 menit terakhir kalo ngalah 60 poin guys gila gacor banget sih offensive Minnesota wah gua lupa nih bentar gua harusnya tadi bikin tato ntar ya kita bikin tato nya di dalam ntar ya kita harus bikin tato Nasrid biar kayak orang-orang di Minnesota kelupaan gimmicknya satu lagi tapi ya ini bentar lagi kita harus angkat lu ya ini apinya agak kecil ya guys ya apinya agak kecil seperti kecilnya apinya nuggets tadi mau mencoba ngejar pas ketinggalan 7 poin di limit-limit higher mereka udah nyerah guys mereka udah nyerah abis itu kena tip jam sama si Carl Anthony Towns ini kayaknya udah mantep sih guys warnanya oke semoga ini gak failed ya kita makannya ya jadi ini kelihatannya very gold gitu bagus sih oke kita angkat dulu guys abis ini nuggetsnya ya kalau masak nugget itu ntar ya ininya centongnya taruh di sini ini oh tisunya ada di sini tadi tisunya ada di oh di situ kita harus tatakin guys maaf ya guys ini gak nokat-nokat ini oke semoga nuggetnya nuggetnya tadi ini tuh wuh look at it wuh look at it guys bisa kelihatan gak gold nice so semoga nuggetnya jadinya enak ya guys ya gua agak-agak nervous juga ini oke kayaknya yang jadi cuma dua nih kayaknya iya gosong gosong gak sih nggak lah ya oke hehehe warnanya pucat banget masih ini oke semoga jadi guys oke nuggets kita kalau gitu kita masuk ke dalam untuk ngobrolin tentang game hari ini what's up basketball fans welcome back to timeout for me being here nine years i've seen everything and seen it all and um um and you just damn right but i 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 anthony edwards i 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 myś di babak kedua offense itu selalu mepet-mepet ataupun juga shot clocknya udah mau habis ataupun juga tiba-tiba nih kalau Jokic harus coba memaksain nembak jadi itu sih tadi yang membuat si Dan Penagis di babak kedua itu kalau halnya cuma 37 poin ya like I said bener-bener beku banget sih offense dan itu merupakan kunci dari comeback Minnesota hari ini yang sempat ketinggalan 20 poin hari ini jadi masuk quarter 3 ya masuk quarter 3 baru 2 menit itu berarti total 26 menit main ya 26 menit main itu Minnesota cuma 38 poin guys cuma 38 poin dan mereka ketinggalan 58-38 gue udah anjir ini gue bakal dihujat abis-abisan sih sama fans tim Bro Wolf karena kan lo tau thumbnail kemarin Anthony Edwards dan juga gue bener-bener belain Minnesota banget untuk bisa menang game hari ini terus tiba-tiba pas nyalain TV kagak bisa nembak dong tadi si Minnesota-nya gue bener-bener ketar-ketir sih gue ketar-ketir banget tadi gue pikir hari ini timeout akan dibombardir sih sama fans yang Minnesota tapi sorry sorry untuk semua yang bilang gue akan nge-jinx Minnesota kalian semua gue liat nih gue coba komennya gue taruh semua disini nih ya kalian ini maaf ya gue kali ini bener guys sampai kita makan nge-jinx dulu satu tapi Ant-Man hari ini sebenarnya mainnya hancur Ant-Man itu cuma 11.6 dari 24 tapi luar biasa banget menurut gue bagaimana ini team effort ini team effort untuk Timberwolf bisa menang hari ini menurut gue tadi itu pasti tinggalin 20 poin sebenarnya cepat banget jadi single digit sih gara-gara Cat kalau gak salah ada poin lalu ada 3 poin dua kali dari Jaden McDaniels ada 3 poin juga dari Mike Conley setelah itu single digit dan langsung goyang sih mentalnya nugget menurut gue setelah itu ini kalau Yogi sama Michael Potter Jr sih 3 poinnya sih hancur banget menurutnya rusak abis mereka berdua combine 3 out of 16 men 3 for 16 untuk 3 poinnya hari ini Yogi mungkin udah gak sabar kali ya main sama kudanya kayak di Serbia tapi fun fact setiap Nikola Jokic menang MVP trofi setau gue dia gak pernah bisa lolos sampai ke Western Conference Finals nah guys tapi emang hancur banget sih hari ini the whole team kecuali emang Jemal 35 poin Yogi 34 poin tapi setelah itu gak ada yang double digit guys Aaron Gordon mainnya gue gak habis pikir sih Aaron Gordon main 43 menit tapi cuma 4 poin dang that's crazy that is crazy jadi yang lain pada gak ada yang showed up memang benchnya juga hancur sih benchnya cuma Christian Brown yang 5 poin hari ini tapi like I said hari ini menurut gue team effort banget dari Minnesota Timberwolves tadi di 3 kuartal pertama itu di carry sama Carl Anthony Towns temen baiknya Brandon Francis wah Brandon masih hari ini full senyum sih ngeliat Carl Anthony Towns bisa lolos ke Western Conference Finals duluan daripada Joel Embiid dulu pun daripada Joel Embiid and he beat all the fraud allegations 5 hari yang lalu kali ya semua fans Minnesota kayaknya minta Cat untuk di trade karena mereka pada kesempat untuk ngeliat Cat main di game kelima berarti ya main di game kelima itu hancur banget tapi men elite elite work though on defending Nikola Jokic menurut gue hari ini Jokic tuh kayaknya susah banget untuk geser dia ataupun juga ngelewatin dia ataupun juga nge-fix dia so Cat played an amazing defense menurut gue on Jokic hari ini Cat juga mungkin probably the best player sih on the court double-double 23 points dan juga 12 rebounds Cat itu emang kadang-kadang sih kalau dia mulai aneh-aneh atau komplain kebanyakan menurut gue atau flop kebanyakan juga itu bahaya tapi he could be one of the best big though in the NBA asalkan dia bisa disiplin aja sih menurut gue tapi sebelum game pun juga benar kayak bisa melihat dia duduk di ball arena just suck everything in sebelum penontonnya pada masuk jadi I think untuk Cat sih lebih ke fokusnya jadi level of fokusnya kalau dia memang bisa stabil bisa konsisten I think he'll be one of the best bigs in the NBA dia pun tadi yang sealed the game he sealed the game with a putback dong tadi pas Mike Conley lagi layup gak masuk tuh bisa lihat sih pemain yang nugget sih kelihatan capek semua sih gak ada yang even box out si Cat sih tadi ini tapi di kuartal keempat kita harus kasih kredit lah ke Mike Conley lalu juga ke Nas oh gue lupa ntar dulu kita tatonya tatonya on on ini live aja nih aduh aku tadi udah pengen banget nih bikin tato Nas coba ya kita sambil ini tato Nas read wah tatonya jelek banget nih miring-miring lagi tapi yaudahlah ya kita biar kayak orang-orang di Minnesota nih kelihatan gak nih Nas read ha 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 tato kita hari ini ya Nas read Mike Conley dulu kita ngapain Mike Conley dulu Mike Conley tadi of course ada a victory over Jamal Murray gimana dia nge-fake Jamal dulu itu susah loh that was really soft apalagi itu juga Jamal played really good defense on him but just better offense at that time setelah itu kok hala Rudy Gobert dulu kali ya Rudy Gobert happened with the fadeaway tadi like I said that was probably one of his best shot in his career oh shak makin sakit hati ya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge bro gila six men of the year with a block on Jokic lalu dia juga ada no before that dia ada sidestep layup on Jokic block Jokic and then he gotta put back slam setelah itu juga dia ada a nice play though a smart play he was making the right play in the fourth quarter they kick out bolanya untuk three poinnya Anthony Edwards yeah man he showed up big time itu kenapa menurut gue semua fans di Minnesota cinta banget sih sama Nasrin makanya banyak banget yang dapetin yang bikin tato-nya dia sih gue rasa sih seratus orang aja sih lebih sih ya dia bikin tato dia sih tapi he was just making the right read man the whole fourth quarter padahal juga the first three quarters juga agak struggling sih menurut gue tapi Nasrin tadi finished with 11 points in the game yang kita ga belah lupa sih Jaden McDaniels man deserve a lot of credit in this game offense-nya dia bener-bener membantu juga di game kali ini dia finished with 23 points dan juga two block shot they got KD but we got Jaden McDaniels oh my god itu legendary court banget sih bener-bener it aged really well sih in this playoff sekarang ini kesampaian juga sih dream matchup dream matchup sih menurut gue sih dimana Anthony Edwards akan ketemu dengan Luka Dodgers in the next round sebentar guys satu gigit lagi hmm this year is gonna be crazy kayaknya bakal banyak trash talk sih between Luka PJ Washington and of course dengan Anthony Edwards and maybe Jaden McDaniels Jaden McDaniels itu quietly he's a trash talker too guys hmm harusnya akan sangat entertaining masih series antara Minnesota dan juga Dallas sih hmm Dallas maini lolos ke Western Conference Finals setelah comeback dia ketinggalan 16 poin mereka menang 117-116 dari Oklahoma City Thunder hmm ok sih nyesek sih nyesek banget kalah diseriusnya cuma GGRF free throw gila sih sakit banget sih tapi that was the right call I think that was the right call as you guys know maini Shay mencoba untuk contest si PJ Washington dia sempat ngeblok bolanya dulu tapi sebelum bolanya di rilis itu tangannya PJ dipukul sama si Shay Alexander dan PJ gila sih dia dengan tenang berhasil memasukkan free throw free thrownya untuk bisa seal the series for the Dallas Mavericks itu kok halah tradenya PJ itu dibantu sama O'Casey juga kan jadi secara tidak langsung kayaknya O'Casey memfasilitasi tradenya PJ sama Gafford kayaknya ke Dallas jadi wow itu an interesting story sih menurut gue Luka of course kemarin ini sebelum itu gue bilang gue sebenernya main berharap sih O'Casey sama Dallas ini bisa 7 game siapin 7 game O'Casey in Dallas that will be really fun but Luka had triple double again 29 points 10 ribuan 10 assists after I'm calling him out on time out gue bilang Luka gak showed up bro in the last 2 games he really showed up and nunjukin kelasnya Luka sih bener-bener ya boleh dibilang sekarang ini jadi serisnya Luka bukan serisnya SGA and Derrick Jones though Derrick Jones gila juga sih 2 game terakhir ini 22 point terakhir juga ada terenang jumper ya sih ingat gue di menit-menit yang sangat crucial he finished with 22 points kemarin ini dan I think DJJ PJ Washington Derrick Lively ini adalah pemain-pemain yang sangat dicintai sekali sama fansnya Dallas Mavericks sekarang ini dan kita gak boleh lupa Kyrie Irving Kyrie men showed up in the second half seperti biasa Kyrie men ini jagonya di second half kemarin ini dan dia ada satu 3 point oh my god down the stretch itu bounce-nya gue gak ngerti sih very very friendly bounce menurut gue itu bisa masuk si 3 point-nya dan itu juga memberikan sedikit momentum ya untuk Dallas Mavericks kemarin ini Kyrie 22 points lalu juga 14 and 0 in close out game wow feel perfect right now dan Kyrie pertama kalinya akan balik lagi ke conference final sejak 2017 tapi sama Dallas akhir-akhir itu 3 point-nya lumayan cun ya ada Kyrie 3 point ada PJ Washington 3 point lalu juga PJ Washington setelah itu like I said memberikan free throw yang sangat clutch kali untuk bisa memenangkan game kemarin tapi kita gak boleh lupa men kata Luka Dallas itu gak akan bisa menang maini tanpa Derek Lively oh my god this rookie ini juga rukinya ditrade kan sama Cassian Wallace was it Cassian Wallace ya pokoknya ada trade antara Derek Lively dan pokoknya antara Dallas dan O'Casey untuk bisa mendatangkan Derek Lively ke O'Casey ini sama nih gila berarti pemain-pemain yang datang dari O'Casey ini mengalahkan tim yang nge-trade mereka sih tapi Derek Lively main gila big game a career high a career playoff high 15 rebound dan juga 3 assist gila sih dia bully Chad Holmgren dia bully Chad Holmgren just overpowering him scoring on him Chad kemarin cuma 3 rebound aja man 7 footer 7 footer only 3 rebound that's kind of wild man tapi abis game meneliling banget ngeliat postingannya dia yang dia dedicate ke mamanya itu bener sedih sih pas liat itu sih tapi great series dia untuk O'Casey masa depannya mereka cerah banget with SGA Jalen Williams Lou Dort dan juga Chad keren yang main fansnya gila walaupun kalah jam 1 pagi masih rame banget men yang nungguin mereka Shay gave his all though udah tried his best untuk bisa wield the team untuk menang kemai ini tapi ya just little bit short aja sih short 36 points 8 assists for Shay Jadab 22 points and Chad Honggring main 21 points still an amazing amazing season untuk O'Casey Thunder menurut gue dimana gak ada yang nyangka sih jujur sih gak ada yang nyangka overachieve I feel like this is overachieve untuk O'Casey very early banget untuk progresnya mereka but ya tahun depan gue yakin mereka akan kempit lagi sih untuk Western Conference Finals dan karena gue mau ke prediksi prediksi Dallas lawan Minnesota keliatannya sih gue sih masih pegang Dallas I think Dallas in 7 kayaknya emang waktunya Luka sama Kyrie untuk go to the NBA Finals so let me know your prediction in the comment section I wanna know too and now let's move to the Eastern Conference dimana Indian Pacers men Brazil lolos ke Eastern Conference Finals setelah ngebantai New York 130-109 di Madison Square Garden tadi pas bangun pagi gue kaget banget sih liat scorenya sih gue sampe kaget kok New York bisa dibantai bahwa gue expect New York yang untuk bisa advance ke ECF but ternyata Jalen Bronson cedera tadi patah tangannya saat lagi mau mukul kakinya tadi salibur itu tangannya tadi salibur itu nanti pas lagi layup fracture fracture hand tadi kalau gak salah excuse me tapi emang Knicks sih tahun ini sih very unlucky with injuries kita tahu ya tips lah ya tips gak suka istirahat pemain-pemainnya overplayed pemain-pemainnya semoga belajar lah ini udah dari lama sih dari jamannya Derrick Rose he's doing this jadi hopefully tobat lah tahun depan tips karena timnya juga banyak nih banyak banget very deep sih menurut gue Alec Bruce juga hari ini jago tapi emang sayangnya ya lo kok hilang kayak OG Ando Nobita cuma main 5 menit Jalen Bronson juga cedera Josh Hart juga hari ini main with the strain abs walaupun dia masih main 38 menit men salut sih salut sih sama si Josh Hart sakit-sakit cedera gitu still playing really well but sayang aja sih sayang aja menurut gue ini palah harusnya jadi a successful season untuk Knicks tapi sayangnya karena banyak cedera jadi hospital New York Knicks sayangnya jadi mereka gak bisa loas ke Eastern Conference Final ini palah kebuka banget jalan ya menurut gue this is gila jalan ini terbuka lebar sekali untuk Knicks masuk ke Eastern Conference Final sangat disayangkan sekali gak kebanyakan sih gue perasaannya Steven A. Smith dan lu tadi bisa liat lah ekspresi mukanya si Spike Lee si Spike Lee sih wah stress banget jadi fansnya Knicks jadikan lagi trauma lama-lama kali dulu kan dia diginiin sama Reggie Miller tadi-tadi saya berbetul gak gitu ya cuma pake hoodie-nya ya pas lagi press conference tapi abis game juga Reggie tadi nge-troll ya Reggie Miller nge-troll Josh Hart juga the whole New York Knicks players karena kita tau Josh Hart waktu game kedua buka headphones suruh si Reggie Miller buka headphonesnya suruh dengerin apa yang diterakin sama crowd-nya of course crowd-nya terakin F.U. Reggie ternyata it bite them back in the ass sekarang ini dimana tadi Reggie Miller nge-troll di Instagram bilang enjoy Ken Kun ngakak juga sih tadi si Reggie Miller tapi ya tadi di depannya MSG kalau gak salah ya ada sih para fans-nya editor-nya NYX 88 itu juga di depannya ini tapi NYX hari ini under man banget tapi Dante jadi top scorer dengan 39 poin gue gak terlalu banyak sih yang bisa bilang tentang game ini other than wow what a shooting clinic by the Pacers hari ini di bawah pertama 76% guys 76% untuk field goal-nya men and then mereka ended up in this game 67% field goal-nya dan juga 56% dari 3 poin gak masuk akal sih wanginya bener-bener gak masuk akal menurut gue dan ini adalah playoff record setahun gue ya untuk field goal percentage in the NBA playoff game Tyre Salbertan hari ini put up 26 poin 6 dari 12 3 poinnya akhirnya berani nembak guys akhirnya Tyre Salbertan berani nembak guys di MSG dan Pascal Siakam Andrew Neymhart juga masing-masing 20 poin hari ini tapi tetep lah favorit gue sih DJ McConnell always with the energy of the bench dengan 12 poin dan juga 6 assist tapi Tyre Salbertan boleh lah William William Tyre Salbertan boleh lah Tyre Salbertan first playoff run tapi langsung masuk ke Eastern Conference Finals but jadi kasihannya Tyre Salbertan dihujat aja sama fans Enix gara-gara pake hoodie si Reggie Miller itu fans Enix pada bilang oh my god Tyre Salbertan so corny padahal menurut gue keren hoodie-nya I mean like ya trash talking dikit lah kayak gitu ya jadi I think fans Enix tuh sedia aja sih bring back a lot of bad memories aja sih in the garden but yeah not really much to say what the game 7 menurut gue kecuali emang si Pacers just came to play and then just shoot the shot off the ball other than that yeah next juga underman aja sih itu aja sih tapi ya prediksi Celtics lawan Pacers I think Celtics lah in 6 gue tadi mau bilang in 5 sih tapi kayaknya Pacers kayaknya a good team they're a good a great team nanti mereka bisa ambil 2 game lah biasa lah Celtics kayak kalah game kedua aja nanti di TD Garden but yeah so I got the Celtics and the Mavericks untuk NBA Finals gue lupa sih apakah itu sama dengan prediksi gue pas sama Reinhardt semoga gue masih sama ya I think that's my prediction so ingat gue sih tapi ya itu aja sih guys untuk timeout hari ini semoga kalian enjoy the gimmick too tapi enak kok nugget seko guys makan aja with this is so good it's so good so ya itu aja untuk timeout thank you so much if you've already nonton secara full hopefully you guys enjoy the class today jangan lupa like jangan lupa to comment and I will see you guys again very soon peace out everybody sub indo by broth3rmax